Hai Naranisa Lover Apa kabar nih? Saya semuanya ya Ketemu lagi di channel Naranisa Cake Untuk kali ini ada satu tutorial Kita akan bikin tat 3D dengan tema boba Dibikin unik seperti ini ya Untuk kalian yang penasaran Gimana sih proses bikinnya Kalau liat videonya jangan di skip ya Jangan loncat-loncat Biar antara satu bagian dengan bagian yang lain Kalian lebih mengerti nih prosesnya ya Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di subscribe dulu Dinyalakan lonceng notifikasinya juga Biar kalian tidak ketinggalan Tutorial terbaru dari Naranisa Cake Di tutorial kali ini Kita pakai 3 layer cake Yang atas ukurannya 16 cm Yang tengah 14 cm Yang paling bawah 12 cm Berhubung saya pakai 3 loyang Dengan ukurannya berbeda Jadi tidak perlu saya carving ya Kecuali kalau kalian hanya punya Satu ukuran loyang saja Misalnya 16 cm Ini wajib di carving Soalnya untuk model Tat 3D ini Harus membentuk gelas Maksudnya di carving seperti ini Ketiga cake ini ditumpuk Lalu kalian potong Semakin ke bawah Potongannya semakin ke dalam Mengerucut ya Jadi usahakan Untuk layer yang paling bawah Ini ukurannya lebih kecil Dari layer di atasnya Jadi paling besar kan atas 16 cm Nanti cara memotongnya Semakin ke bawah Semakin ke bawah Ini cake nya semakin kecil Jadi alangkah lebih baiknya Di carving dulu ya Biar nanti hasil cake nya Menyerupai gelas Tidak seperti tabung Nah seperti itu Di cover Lumayan halus Kita pakai teknik Bat cream steam ya Jadi untuk peng coveran awalnya Usahakan mulus ya Biar lancar nanti Waktu proses penyiraman Sekarang kita masuk di proses Bat cream steam Ingat sebelum ini naik Di atas kompor Pengadukan warnanya Harus benar-benar rata dulu Untuk menghindari Bintik-bintik Setelah ini disiramkan Jadi diaduk rata dulu Warnanya Kalau udah tercampur Baru dinaikkan Di atas kompor Seperti ini Ini namanya Proses buttercream steam Pakai panci double ya Yang bawah diisi dengan air panas Lalu yang atas Panci yang ada buttercream nya Diaduk secara cepat Pakai api yang kecil saja Biar gak rawan pecah ya Biar gak misah Jadi minyak semua Kalau udah dirasa Cukup cair Turunkan ke bawah saja Kita tentukan Tingkat kekentalan Atau keenceranya di bawah Kalau udah dirasa pas Masukkan di dalam Plastik kilauan Mulai disiramkan Di atas cake Fokus di tengah dulu ya Lalu ke pinggir Seperti ini Perlu diperhatikan Dalam proses penyiraman Jangan digebrak-gebrak ya Tatakan tatnya Biarkan ini mengalir Secara alami Dengan sendirinya Nanti kalau digebrak Biasanya muncul Semacam kayak gelombang-gelombang Nanti hasil siramannya Jadi kurang cantik Untuk bagian bawah Yang belum terkena Siraman buttercream Bisa dikasih Semprotan sedikit Tadi kan masih ada Sisa di plastik ya Nah untuk menutup Bagian bawahnya Masih bolong-bolong Untuk lelehan Yang menempel Di atas tatakan tatnya Bisa dibersihkan Jika menggunakan Sepatula plastik Seperti ini Ini bisa digunakan Untuk dekor selanjutnya Jadi masih bisa terpakai ya Untuk merapikan Bagian bawahnya Ujung sepatula Dipanaskan Kondisinya cukup hangat saja Jangan terlalu panas ya Kita tujuannya Cuma untuk merapikan Bagian bawah nih Jadi untuk tingkat Kemiringan Sepatulanya Kecondolannya Benar-benar diatur ya Jangan sampai Menggores bagian atas Jadi kita hanya cukup Merapikan bagian bawah saja Seperti ini nih Bisa diulang Sampai beberapa kali Untuk bagian bawahnya Biar tampak rapi Seperti ini Kalau udah selesai Bisa dilap Tatakan tatnya Biar lebih bersih Kita masuk di step selanjutnya Sekarang bikin hiasan Dari fondant ya Pakai fondant warna putih Seperti ini Digilas agak tebal Agar nanti pas diangkat Tidak gampang sobek Nah Untuk besarnya kotakan ini Menyesuaikan besar Pendari saja Biar tidak terlalu banyak Mengukur Untuk lebih gampangnya Seperti itu Nah Bikin dua ya Dua ukuran Kalau kalian bisa Bikin satu ukuran Dan dilingkarkan Sekali lingkar Itu lebih bagus Tapi saya kebiasaan Kalau melingkarkan Rawan sobek nih Jadi saya bikin dua ukuran saja Nanti disambung ya Nah seperti ini Untuk detailnya Biar ini lebih cantik lagi Dikasih geratan Pakai ujung cutter Semacam kayak Garis-garis Seperti ini ya Pakai ujung cutter saja Biar lebih mudah Kemudian dilingkarkan Di cake bagian atas Ini semacam kayak Pembatas gelas ya Nah kayak gini Kalau udah selesai Sekarang kita bikin Hiasan mata dari fondant Fondant warna hitam Dibikin Bulatan lonjong Oval kayak gini ya Kemudian dipipihkan Untuk besarnya bulatan Sesekali bisa dipantaskan Dipasang di depan cake Ini sekiranya udah Pas atau belum Dibesarnya Saya biasanya Memantaskan dulu Seperti itu Dikasih bulatan putih juga Semacam kayak Manik-manik mata Seperti ini ya Satu bulatan yang agak besar Satunya kecil Biar bola matanya Bagus nih Kayak gitu Bulu matanya juga ya Kasih dua Di kanan kirinya Biar lebih unik lagi Detail matanya Hiasan bibirnya juga Setengah lingkaran Seperti ini Untuk kesan tersenyum Di bawah matanya Ada bulatan warna merah Semacam kayak Rona-rona pipi Oke Biar lebih bagus ya Hasilnya Kalau udah selesai Sekarang kita bikin Hiasan boba ya Bulatan-bulatan Dari fondant warna hitam Untuk model cetakannya Pake split saja Bulatannya yang bawah Kan lumayan besar nih Nah digudakan Untuk mengecap ya Bikin lumayan banyak Nanti ini akan digunakan Sebagai hiasan Cake bagian bawah Biasanya kalau Beli minuman boba Untuk gelasnya Kan ada hiasan-hiasan Hitam-hitamnya Nah dipasang seperti ini Diatur jaraknya ya Jangan terlalu dekat Sepatannya saja Nah seperti ini nih Model Cara menempelkannya Kalau udah selesai Sekarang kita mencetak Huruf dari fondant Gilas fondant agak tipis Biar ini permukanya agak kering Dikasih sedikit taburan maizena ya Biar ini gampang terlepas dari cetakannya Kalau masih dirasa Susah juga Keluarnya Pakai tusuk gigi Diconggel secara perlahan Seperti ini ya Biasanya kalau udah dikasih taburan maizena Ini keluarnya lebih gampang Meskipun nempel di dalam cetakan juga ya Dan ini adalah alas Yang akan digunakan Untuk menempelkan Huruf-huruf fondant Untuk besarnya Ini bisa diatur Dengan besar tulisan ya Besar cetakan huruf yang kalian punya juga Nah seperti ini Bikin kotak persegi panjang Warna putih Dari fondant yang belum dikasih pewarna Ini warna asli fondant ya Dan untuk bagian tepi pinggirnya Biar ini lebih menarik Bisa dikasih efek-efek jahitan Seperti ini Cara menempelkan hurufnya Biar ini tidak gampang terlepas Bisa dikasih sedikit air minum Air putih Dioles-oles sama kuas ya Kemudian ditempelkan huruf-hurufnya Seperti ini Ditempelkan di atas cetakan tatnya Cetakan tatnya juga dikasih sedikit Olesan air minum Biar menempelnya lebih kuat Untuk hiasan boba bagian atasnya Bisa pakai biskuit yang bulat-bulat Yang salut coklat Seperti ini Kalau tidak ada biskuit seperti itu Bisa pakai coklat cacah Yang warnanya coklat ya Dan untuk model sedotannya ditancapkan Bisa pilih sedotan pop ice Yang ukurannya lumayan besar Biar lebih bagus Kalau menempel di atasnya Ditancapkan di sela-sela bobanya Seperti ini Oke Biar lebih unik lagi ya Kesannya Nah udah selesai nih tutorialnya Gimana nih Susah atau gampang diikuti Kalau lihat videonya Tanpa di skip Tanpa loncat-loncat Biasanya Lebih gampang dipahami nih Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya Kalau mungkin suatu saat Dapat orderan tat Dengan tema boba Atau ingin bikin sendiri Buat buah hati tercinta nih Oke Bisa dicoba ya Yang suka dengan video ini Jangan lupa di subscribe dulu Dijalakan lonceng notifikasinya juga Biar kalian tidak ketinggalan Tutorial baru dari Naranisa Cake Makasih ya Tekstan di channel ini Ditunggu lagi untuk video berikutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi